Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami disini. Kali ini kita akan membahas tentang Goa Bersejarah di Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Besa semuanya. Goa yang pertama, Goa Cermai Goa Cermai tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga sejarah dan kekuatan mistik di dalamnya. Goa Cermai memiliki panjang 1,5 km yang tembus hingga sendang di wilayah panggang, yaitu di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa ini termasuk Goa yang panjang dan penuh suasana mistis. Kata Cermai berasal dari kata cerama, yang mengisaratkan pembicaraan yang dilakukan Wali Songo. Goa ini termasuk Goa yang panjang dan dalam. Daya tarik utama wisatawan dari Goa Cermai adalah keindahan Stalaktit dan Stalagmit, serta adanya sungai bawah tanah, dan banyaknya kelelawar di dalam Goa. Lantai Goa digenangi oleh air tanah, dengan rata-rata kedalaman air sekitar 1 hingga 1,5 meter. Goa ini terdiri dari banyak ruangan. Di dalam Goa Cermai terdapat tempat-tempat ritual yang biasa dikunjungi wisatawan minat khusus. Kedua Goa Naga atau yang lebih sering disebut Goa Lawa. Oleh penduduk sekitar ini, terletak di dusun Nogosari, desa Solopamyoro, kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Konon katanya, di ujung Goa Naga ini terdapat sebuah lubang seukuran anak kecil, yang konon apabila ditelusuri, akan tembus sampai ke pantai selatan. Goa Lawa sering juga disebut Goa Naga Bumi. Hal ini didasarkan pada suatu legenda. Ceritanya, pada zaman dulu, ada seekor naga ganas yang sering memakan manusia. Tidak ada orang yang berani ataupun melawan naga tersebut. Akhirnya, rakyat di wilayah itu mengadukan perihal ini kepada panembahan Sonopati. Panembahan Sonopati kemudian mengutus putranya yang bernama Raden Rangga untuk mengatasi persoalan itu. Akhirnya, Raden Rangga dan Naga terlibat perkelahian. Diceritakan bahwa keduanya mati secara bersama-sama. Berdasarkan hal itu, Goa ini kemudian dinamakan Goa Naga Bumi. Ketiga, Goa Sunanmas atau Goa Surocolur, Yogyakarta. Secara administratif, Goa Surocolur atau yang sering disebut dengan Goa Sunanmas terletak di Dusun Poyahan, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Situs ini berupa Goa Alam dari batu putih. Mulut Goa memiliki ukuran sekitar 1,5 meter x 1 meter. Kedalaman Goa sekitar 6 sampai 7 meter. Ketinggian langit-langit Goa pada bagian tengah sekitar 7 meter. Konon katanya, Raden Sutikno atau Sunanmas mengadakan napak tilas bersama prajuritnya sampai di tempat tinggal Belegang Jati. Ia menyuruh prajuritnya untuk membuat Goa untuk bertapa. Belenggang Jati sebagai penduduk bersama anaknya Joko Umar mendukung pembuatan Goa dengan menyediakan rangsung untuk prajurit. Melihat kesulitan yang dihadapi abdi dalam Umar pun datang membantu menyelesaikan pembuatan Goa dengan hanya menggunakan tempurung kelapa untuk menggali lubang. Akhirnya, Joko Umar bisa membuat Goa dalam waktu satu malam. Goa itu diberi nama Surah Cholo. Surah artinya berani dan Cholo artinya memberi tahu. Jadi, arti dari Surah Cholo adalah berani memberi tahu ke Sultan Amanghurat ketiga karena pembuatan Goa sudah selesai. Keempat, Goa Gajah Bantul, Yogyakarta. Goa Gajah Mangunan yang terletak di pedukuhan lemah bang Mangunan Linggo Bantul, Yogyakarta. Goa Gajah Mangunan adalah Goa Alami yang asal namanya diambil dari adanya sebuah gumpalan batu yang berbentuk menyerupai gajah yang berada di dalam Goa. Goa Gajah ini merupakan Goa Horizontal yang mempunyai kedalaman sekitar 200 meter. Akan tetapi untuk kedalaman yang sebenarnya belum ada yang tahu karena adanya tumpukan tanah di sebagian Goa. Sehingga jalan yang dilalui menjadi sempit. Kondisi di dalam Goa ini masih cukup alami dengan Stalaktib dan Stalakmit di sepanjang Goa Gajah. Sewaktu muda Pangeran Purbaya sering menjelajahi desa dan pada suatu hari ia menemukan Goa tersebut dan lalu ia bertapa dan berprihatin di Goa ini. Pangeran Purbaya adalah putra Panembahan Sonopati dengan Roro Pembayun putri dari Kiagenggiring Sudopalian Gunung Kidul. yang kelak dikenal dengan sebutan Banteng Mataram. Kelima Goa Jepang Pundong Bantul Yogyakarta Secara administratif Goa Jepang terletak di dua kabupaten yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Jumlah Goa Jepang ada 20 Goa 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 yang dibangun di sekitar pantai dengan Goa Goa yang dibangun di daerah pegunungan merupakan satu kesatuan strategi pertahanan yang saling terkait. Goa Goa yang ada di pegunungan antara satu dengan lainnya dihubungkan dengan fasilitas jalan-jalan berparit sebagaimana area militer pada umumnya. Di tempat tersebut juga dilengkapi dengan lapangan untuk upacara atau keperluan-keperluan militer. Tentara Jepang membangun Goa-goa pertahanan dan perlindungan Tentara Jepang membangun Goa-goa pertahanan dan perlindungan secara lengkap dalam rangka operasi pertahanan wilayah regional. Goa-goa tersebut dibuat di sekitar pantai karena hal ini merupakan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pendaratan tentara sekutu di sepanjang pantai laut selatan. Keenam Goa Selarong Bantul Yogyakarta Dalam perjuangan melawan para penjajah banyak dari bangsa kita menggunakan tempat-tempat yang sangat rahasia agar strategi dan rencana perang tidak terendus oleh musuh Selain bangunan yang terasingkan Onon Goa juga menjadi sasaran para pejuang bangsa untuk bersembunyi dari kejaran musuh dan tempat menyusun strategi menghadapi Belanda Goa Selarong Goa Selarong berada di Kabupaten Bantul Yogyakarta tepatnya di dusun Kembang Putihan Pajangan Bantul Yogyakarta Sejarah Paring terkenal di tempat ini ialah mengenai tempat persembunyian pangeran Diponogoro karena Goa Selarong secara kasat mata memang buntu namun bagi Diponogoro dan para pangikutnya Goa Selarong merupakan pintu gaib untuk masuk menuju ke dalam korun bukit kapur tersebut menurut mitos itulah sebabnya yang membuat mengapa pangeran Diponogoro dan pasukan setianya akan sangat sulis ditangkap dan sama sekali tidak pernah tersentuh atau sekalipun terlihat oleh mata pasukan Belanda jika sedang bersembunyi di kuas Selarong ini pangeran Diponogoro adalah putra sulung dari Raja Kasultanan Yogyakarta yang ketiga yaitu Frisultan Hamengkebono ketiga Ketujuh Goa Permoni Bantul Yogyakarta Letak objek Goa Permoni secara administratif terletak berada Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta Bukit dan Gunung Permoni ini konon katanya diduga dulunya adalah benteng atau tanggul alami bagi danau buatan yang disebut Segarayasa yang dibangun dengan cara membendung Sungai Opak yang ada di sebelah timur pleret danau buatan ini dibangun pada masa pemerintah Sultan Agung kemudian dilanjutkan oleh Sunan Amongkurat I bukit ini juga diduga merupakan bagian taman sari dari keraton Mataram pleret nama gua permoni sendiri kami kurang tahu dari mana asalnya mungkin karena gua tersebut berada di gunung permoni maka oleh para pengunjung yang pernah berkunjung di gua tersebut dinamakan gua permoni yang menarik dari gua permoni ini adalah bentuk atap gua yang menyerupai undak-undakan atau tangga terbalik bentuk atap gua tersebut terjadi dikarenakan gua ini dulunya adalah bekas pertambangan batu putih mungkin jika dilihat dari sisi seni atap gua tersebut malah menjadi sebuah karya yang artistik konon dalam gua ini hidup ikan keramat yang berwarna putih onon katanya jika pengunjung mempunyai niat baik ikan tersebut akan menampakkan dirinya bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya jika kamu suka dengan video-video seperti ini silakan komen di bawah ini jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman semua ya tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya terima kasih sobat biasa sampai ketemu lagi ya salam sobat biasa selalu sehat dan tetap semangat sub indo by broth3rmax